Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Gunakan sedikit aja hati nuranimu untuk berbuat kebaikan. Sekecil apapun pertolongan yang kamu berikan bisa menjadi sangat berarti untuk orang lain. Bahkan keberanian untuk menolong orang itu sudah bisa menjadikanmu sebagai pahlawan. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pemuda ini namanya Matthew Farrell. Dia adalah seorang hacker yang saat ini sedang menguji sistem komputerisasi pemerintah Amerika. Farrell melakukan pengujian ini bersama enam hacker lainnya dan dipandu oleh seorang wanita bernama Maylene. Maylene sendiri adalah anak buah seseorang bernama Thomas Gabriel yang ternyata memiliki tujuan kriminal. Dulunya Gabriel ini adalah programmer dan pekerja di FBI. Hingga pada suatu hari Gabriel menemukan fakta bahwa sistem digital Amerika lemah sekali dan rawan diretas. Akan tetapi tak ada satupun orang yang mempercayainya. Bahkan mereka semua meremehkan Gabriel. Sampai akhirnya Gabriel memutuskan untuk mengundurkan diri dan membentuk kelompok sendiri. Lalu setelah ia kini keluar dari FBI, Gabriel ingin membuktikan bahwa penemuannya waktu itu benar adanya. Maka ia pun menggandeng tujuh hacker untuk meretas sistem komputer di Amerika dan mengendalikan seluruh sistemnya. Dan jika ia berhasil melakukannya, maka Gabriel bisa menguasai seluruh wilayah Amerika dan mengacaukan sistem pemerintahan yang ada di sana. Lalu untuk meninggalkan jejak, Gabriel pun berencana akan menghabisi semua hacker itu. Karena ia hanya butuh kejeniusan mereka demi menuntaskan tujuannya. Tragedi hacker ini pun langsung mencuri perhatian FBI. Bowman sebagai penanggung jawab keamanan cyber di FBI langsung menelusuri jejak para hacker yang tersisa. Dan ia segera meminta bantuan John, seorang polisi senior, untuk melindungi satu-satunya hacker yang masih hidup yaitu Pharrell. Tadinya John tidak tahu pemerintah Amerika sedang mengalami situasi darurat. Ia ingin menolak perintah atasannya itu karena saat ini John sedang mengurusi anak perempuannya. Namun karena atasan John terus memaksanya, akhirnya John pun melaksanakan perintah tersebut. Dan mau gak mau, John harus mengesampingkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah demi tugas negara. Sementara itu, Pharrell yang masih berada di apartemennya seharusnya merasa sangat beruntung karena John datang tepat waktu. Dan gara-gara itu ia terhindar dari bom yang dipasang oleh Gabriel. Walaupun ternyata Gabriel masih memiliki rencana cadangan. Jadi karena bom komputer Pharrell tidak meledak, maka Gabriel pun mengerahkan anak buahnya yang bertugas di lapangan untuk segera menghabisi Pharrell. Untungnya, John dan Pharrell bisa menghindari serangan itu. Mereka kemudian pergi ke apartemen Pharrell dan John langsung melapor kepada atasannya. Karena sebenarnya baik John maupun Pharrell sama-sama gak tahu mengapa mereka tiba-tiba diserang. Pharrell mengaku tidak mengerti karena ia berpikir tidak pernah terlibat kasus kriminal. Sedangkan John lama-lama menyadari kalau situasinya tidak sesederhana mengawal seorang bocah. Jika sudah terjadi adut tembak, berarti pemuda yang sedang bersamanya itu bukanlah orang sembarangan. Sementara itu di tempat lain, Gabriel terus memantau kekacauan yang sedang melanda pemerintahan. Ia memang sengaja membuat kekacauan sampai menyebabkan kepanikan. Tujuannya adalah supaya konsentrasi para petugas keamanan seperti FBI dan polisi terpecah belah. Bahkan tidak hanya itu, sekarang Gabriel gak sekedar melakukan serangan secara personal. Ia mulai merambah sesuatu yang lebih besar yaitu mengacaukan sarana transportasi. Berkat bantuan para hacker yang sudah ia habisi itu, Gabriel berhasil menguasai sistem lalu lintas di seluruh penjuru Amerika. Jadi Gabriel kini dengan sengaja membuat para peguna jalanan merasa kesal karena macet di mana-mana. Bahkan lampu lalu lintas pun jadi kacau sampai menimbulkan kecelakaan di beberapa tempat. Rencana itu pun terus berlanjut. Gabriel juga berhasil meretas sistem keuangan dan perbankan sehingga membuat harga saham seolah-olah anjlok begitu saja. Hal ini membuat para karyawan di Wall Street merasa panik. Mereka takut karena tiba-tiba jadi bangkrut. Dan FBI menduga kalau ini semua disebabkan oleh kekacauan yang terjadi berturut-turut. Sementara itu, Farrell yang sudah berada di kantor FBI bersama John akhirnya menyadari kalau ada seseorang yang merencanakan hal tersebut. Menurut si Farrell, orang itu sengaja mengacaukan sistem transportasi untuk menimbulkan kepanikan warga sibil. Dan begitu penduduk panik, maka orang ini akan menguasai sarana penting seperti jaringan listrik, gas, dan juga air. Dan jika hal itu terjadi, sudah bisa dipastikan orang ini telah menguasai segalanya. Hingga yang terakhir, ia bisa menguasai seluruh data dan privasi para penduduk Amerika bahkan di bidang keuangan dan juga perbankan. Maka gak heran kalau nantinya orang ini bisa memindahkan semua isi rekening dan deposito para nasabah bank ke dalam rekening pribadinya. Dan setelah mendengar penjelasan ini, John jadi curiga kepada Farrell. Namun Farrell berani bersumpah bahwa ia tidak tahu jika pengujian sistem yang dilakukan oleh para hacker kemarin digunakan untuk mengacaukan negaranya sendiri. Lalu setelah itu, Bowman pun memerintahkan John untuk mengantarkan Farrell ke badan anti-teror. Bowman berpikir kalau Farrell akan aman jika berada di sana dengan perlindungan penuh. Karena Farrell bisa menjadi kunci dari semua kerusuhan ini. Maka beberapa saat kemudian Farrell dan John pun meninggalkan kantor FBI. Akan tetapi di sini John belum percaya sepenuhnya kepada Farrell. Hingga Farrell pun mendengar suara Mylene di saluran radio kepolisian. Dan meyakinkan John bahwa komunikasi mereka telah diretas. Akhirnya John pun turun tangan sampai ia minta bicara langsung dengan bosnya Mylene alias Gabriel. Gabriel pun melahdeni permintaan John. Tapi dia juga sudah membobol data pribadi milik polisi senior itu. Gabriel jadi tahu kalau John sudah bercerai dan memiliki seorang anak perempuan. Ia bahkan mengetahui jumlah utang John yang sangat besar. Sampai tidak punya dana tabungan pensiun. Hal itu pun membuat Gabriel memberikan tawaran yang menggiurkan. Ia berjanji akan melunasi semua utangnya John. Bahkan menjamin masa depan anak John. Asalkan John mau menyerahkan Farrell kepadanya. Namun ternyata John gak tergiur sama sekali dan langsung menolaknya mentah-mentah. Jawaban ini pun membuat Gabriel merasa tersinggung. Jadi tanpa ragu-ragu Gabriel pun langsung memerintahkan anak buahnya yang berada di lapangan untuk memantau pergerakan John dan juga Farrell. Bahkan Gabriel tanpa segan-segan meminta anak buahnya itu untuk segera menghabisi Farrell dan polisi yang mendampinginya tersebut. Situasi pun jadi sangat menegangkan. John dan Farrell berhasil menghindari serangan itu dan berlindung di bawah terowongan. Akan tetapi saat Gabriel memegang kendali arus ralu lintas ia pun bisa mengatur para pengendara untuk mengapung John dan juga Farrell di terowongan itu. Hingga terjadilah kecelakaan beruntun. John dan Farrell tidak bisa menghindari kecelakaan itu tapi untungnya mereka masih bisa selamat. Sampai John yang masih dalam keadaan terluka pun memberanikan diri untuk segera mengakhiri serangan ini. Maka dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki John pun menyerang anak buah Gabriel hingga helikopternya meledak. Namun sayangnya ledakan itu tidak membuat anak buah Gabriel meninggoy di tempat. Tapi ia melapor kepada Gabriel kalau John dan Farrell kemungkinan sudah meninggoy akibat kecelakaan tadi. Setelah itu Gabriel pun bergerak menuju rencana selanjutnya. Ia mengirimkan Emerson, anak buahnya, untuk pergi ke Woodlawn tempat yang menjadi pusat informasi seluruh sistem komputer Amerika. Emerson diutus pergi ke sana untuk memindahkan data keuangan dan perbankan milik seluruh penduduk Amerika ke dalam sistem milik Gabriel. Sementara itu di lain tempat John dan Farrell yang berusaha bangkit meskipun terluka akibat kecelakaan tadi ingin melaporkan kejadian ini kepada polisi. Sayangnya kantor polisi saat ini pun penuh. Sebagian besar petugas diturunkan ke lapangan untuk memeriksa apakah kekacauan ini disebabkan oleh teroris. Sedangkan para anggota polisi yang ditugaskan di kantor juga terlihat kewalahan menerima laporan dari para penduduk sipil. Kebanyakan para penduduk itu mengeluhkan dampak buruk akibat semua kekacauan ini. Akhirnya John pun kembali menghubungi Bowman. Ia berniat untuk meminta pengawalan penuh karena situasi Farrell yang semakin berbahaya. Dalang dari semua kerusuhan ini ingin segera menghabisi Farrell. Dan John pun merasa gak sanggup kalau ia harus mengawal Farrell sendirian. Akan tetapi di sisi lain Gabriel kembali berolah. Ia kini membajak seluruh sistem siaran televisi dan menayangkan gedung putih yang sedang runtuh. Tentu aja semua orang di Amerika langsung merasa panik karena berpikir jika pusat pemerintahan sudah hancur lebur. Meskipun faktanya video itu hanyalah editan semata. Gabriel sengaja menebar ketakutan agar masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah. Ia pada faktanya kan memang gak percaya. Karena jika itu terjadi maka Gabriel bisa semakin leluasa untuk mempermainkan sistem pemerintahan Amerika. Sementara itu Farrell yang mengetahui semua rencana ini dari awal jadi merasa bersalah. Selama ini ia berpikir jika kejadian ini hanyalah angan-angan para hacker. Tapi nyatanya sekarang justru terjadi tepat di depan matanya. Maka John pun menuntut Farrell untuk bertanggung jawab. Ia membutuhkan solusi dari Farrell untuk mencegah kejadian ini menjadi semakin buruk. Hingga Farrell pun menyadari kalau kemungkinan besar Gabriel akan menyasar jaringan listrik nasional. Dan perkiraan itu pun benar. Karena sekarang Gabriel mengutus Mylin untuk menuju kantor PLN di Virginia Barat. Mylin menyamar sebagai agen FBI supaya bisa memasuki kantor tersebut dengan leluasa. Karena ia ingin memadamkan seluruh jaringan listrik di wilayah Amerika. Dan di lain tempat John dan Farrell juga menyusul ke sana. Mereka ingin menghentikan aksi Gabriel dan meredakan kekacauan yang terjadi di Amerika. Hingga beberapa jam kemudian John dan Farrell berhasil tiba di sana. Sayangnya untuk menemukan ruang pusat kendali juga tidak mudah. Apalagi mereka bertemu dengan anak buah Gabriel yang lain yang bertugas menjaga Mylin. Sehingga John pun harus menghadapinya lebih dulu. Dan dalam kurun waktu tersebut Mylin hampir saja berhasil memadamkan seluruh jaringan listrik di negara itu. Sampai John dan Farrell tiba dan berusaha menghentikan semuanya. Akan tetapi Mylin juga bukan lawan sembarangan. Meskipun ia hanya seorang wanita, Mylin bisa mengimbangi kekuatan John bahkan hampir mengalahkannya. Ia bertarung tanpa rasa takut sementara pemadaman listrik masih terus berjalan. Sementara John melawan Mylin, Farrell pun mengerjakan bagiannya. Ia berusaha menghentikan pemadaman itu tapi susah fokus karena Mylin berkali-kali lolos dari pengawasan John. Sampai akhirnya dengan sedikit bantuan Farrell, John bisa mengalahkan Mylin di gedung tersebut. Akhirnya dengan sisa waktu yang dimiliki, Farrell kembali memprogram ulang sistem PLN. Sayangnya Gabriel yang tadinya ingin memantau kinerja Mylin akhirnya menyadari kalau anak buahnya itu sudah tiada. Dan penyebabnya tidak lain adalah John. Oleh karena itu dengan kemarahan yang memuncak, Gabriel pun mengendalikan sistem jaringan gas dan mengarahkannya pada gedung PLN. Ia ingin meledakan kantor tersebut supaya John dan Farrell ikut meninggoy di dalam sana. Untungnya lagi-lagi John dan Farrell selamat sehat walafiat. Tapi sayangnya Farrell tidak bisa menuntaskan misinya. Kini sebagian besar wilayah Amerika pun gelap gulita karena aliran listrik yang mati total. Hal ini pun membuat Farrell merasa bersalah. Ia menyesal karena tidak bisa menyelesaikan misinya dan menjadi orang yang gak berguna. Namun tiba-tiba Farrell teringat dengan temannya sesama hacker yang bernama Warlock. Warlock adalah ahlinya digital. Jadi sekarang Farrell yakin kalau Warlock bisa menjadi solusi atas semua permasalahan ini. Maka beberapa saat kemudian Farrell pun tiba di rumah Warlock yang masih terang benderang. Berkat keahlianya Warlock bisa membuat rumahnya terhindar dari pemadaman listrik masal. Akan tetapi Warlock bukanlah orang yang muda. Apalagi setelah ia tahu kalau Farrell membawa seorang polisi. Namun di situasi yang sangat mendesak ini Farrell harus tahu apa yang sedang diincar oleh Gabriel. Jadi ia memaksa Warlock untuk mencari informasinya. Akhirnya mau gak mau Warlock pun harus menuruti permintaan Farrell. Tapi gara-gara itu akhirnya Gabriel tahu kalau sistemnya sedang diretas oleh seseorang. Dan gak butuh waktu lama bagi Gabriel untuk mengetahui bahwa peretas itu adalah Warlock. Bahkan ia juga tahu kalau Warlock saat ini sedang bersama John dan juga Farrell. Hal ini pun menjadi sasaran empuk bagi Gabriel. Ia langsung menghubungi Warlock untuk berbicara dengan John. Melalui pantauan CCTV Gabriel ingin menunjukkan bahwa Lucy anak perempuan John saat ini tengah terjebak di lift akibat pemadaman listrik. Jika John berani macam-macam Gabriel gak segan-segan akan melukai Lucy. Sementara itu di sisi lain John meminta Warlock untuk melacak posisi Gabriel yang ternyata berada di Woodlaun. Lalu dengan cepat John langsung pergi untuk menyelamatkan putrinya. Dan Farrell pun langsung mengikutinya. Ia ingin membantu John menyelamatkan Lucy. Karena selama ini John telah berkali-kali menyelamatkan nyawanya. Sementara itu di tempat lain Gabriel tidak main-main dengan kalimatnya. Ia mengirim anak buahnya untuk berpura-pura jadi agen 911 atau polisi dan menyelamatkan Lucy. Padahal mereka hanya menjemput Lucy lalu menjadikannya sebagai Sandra. Dan beberapa saat kemudian John pun akhirnya tiba di Woodlaun. Ia dan Farrell kemudian memasuki tempat tersebut dengan cara mengendap-endap. Namun karena gedung ini memiliki sistem keamanan yang canggih Gabriel pun tahu kalau ada penyusup yang sedang datang ke sana. Beberapa saat kemudian John dan Farrell pun bertemu dengan anak buah Gabriel. Dan tanpa ampun orang itu langsung melakukan perlawanan. Farrell bahkan sampai terjatuh dan tersesat di ruangan lain. Namun ia mengingat tujuannya datang ke sini adalah untuk menghentikan Gabriel mengosongkan rekening seluruh warga Amerika. Sementara itu John terus bergulat dengan anak buah Gabriel itu hingga ia pun berhasil mengalahkannya. John pun teringat kepada Farrell. Tapi karena pemuda itu tidak terlihat dimanapun. John akhirnya memutuskan untuk mencari puternya aja yang sedang disandra di gedung ini. Di lain tempat Farrell ternyata bisa menemukan ruangan tersebut. Berkat bantuan dari Warlock sebelumnya. Maka Farrell pun langsung mengerjakan tugasnya dan menghentikan penguduhan data itu. Sayangnya tidak akan Farrell ini ketahuan oleh Emerson. Meskipun ia berhasil membatalkan rencana itu. Emerson lantas membawa Farrell untuk bertemu dengan Gabriel. Dan ternyata di sana Farrell justru bertemu dengan Lucy. Gadis itu berkali-kali diancam untuk segera dihabisi supaya Farrell mau meneruskan rencananya. Gabriel balas dendam kepada pemerintahan Amerika. Namun Lucy ternyata gak takut. Ia yakin bahwa ayahnya akan segera menemukannya dan menolongnya. Dan hal itu malah membuat Gabriel merasa panik. Sehingga ia pun membawa Lucy dan Farrell pergi. Agar John tidak bisa menemukan mereka. John pun mengetahui rencana tersebut. Maka ia langsung mengejar Gabriel yang membawa Lucy dan juga Farrell. Lalu saat sedang dalam perjalanan John menyempatkan diri untuk menghubungi FBI melalui Warlock. Karena saat ini John membutuhkan bantuan. Ia berharap FBI bisa menolongnya ketika John sedang menyelamatkan Lucy dan juga Farrell. Dan beberapa saat kemudian Gabriel pun tiba di lokasi yang sudah ia tentukan. Ia tahu kalau John telah mengejarnya. Sehingga ia pun meminta anak buahnya untuk tetap waspada. Akan tetapi Gabriel bertindak dengan jedik. Ia seolah-olah mengecam Lucy dan Farrell. Tapi sebenarnya ia sedang mengincar John. Saat ini John sendiri tengah terluka. Sehingga gerakannya tidak selincah biasanya. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Gabriel untuk menghabisinya waktu itu juga. Tapi tentu aja John gak mungkin menyerah. Dengan sisa tenaga yang ia punya. John pun malah bisa mengalahkan Gabriel yang langsung COD dengan malaikat pencabut nyawa. Gak lama kemudian para agen FBI pun datang dan mereka langsung mengamankan situasi lalu menyelamatkan para korban. Dan setelah melewati seluruh peristiwa mengerikan itu sekarang John pun mengucapkan terima kasih kepada Farrell. Setidaknya pemuda itu telah menjaga putrinya ketika John sedang mengejar mereka. Selain itu John juga berjanji akan mengajukan Farrell sebagai seorang pahlawan. Karena ia telah berhasil mengakhiri situasi darurat yang terjadi karena Gabriel yang ingin balas dendam kepada pemerintahan Amerika. Dan filmnya pun berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!